Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, halo antepelopers dimanapun kalian berada Semoga kalian diberikan kesehatan, dipanjangkan umur dan juga dimudahkan rezekinya Amin amin ya robbal alamin Disini kita akan memberikan pocoran atau alur cerita seputar sinetron kesayangan kita Yaitu suami pengganti Tetapi sebelum anda melanjutkan menonton video ini, alangkah baiknya bantu channel ini terlebih dahulu Dengan cara tekan tombol subscribe dan bunyikan juga lonceng notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan info-info terbaru seputar sinetron kesayangan kita Oke sahabat, kita masuk ke topik pembahasannya Pada episode sebelumnya, Dita kerja paru waktu di toko pakaian Saat sedang beres-beres pakaian di toko Dia melihat Ariana dan Cecil mau masuk ke toko Dita spontan langsung pergi dan bersembunyi Cecil sampai teriak-teriak memanggil karyawan toko Karena dia mau tanya-tanya soal baju yang mau dia beli Sampai akhirnya manajer toko datang dan menyapa mereka Lalu setelahnya memanggil Dita Cecil kemudian jahil mengerjai Dita dengan meminta banyak hal untuk disediakan saat memilih pakaian Dita yang lama-kelamaan kesal karena tingkah Cecil pun akhirnya tidak tahan Dan melempar baju dengan kasar ke Cecil Saat manajer toko datang, Dita berusaha bersikap baik dan playing fit game Dia bilang tidak akan berbuat begitu kalau Cecil tidak berbuat kasar padanya Ariana minta Cecil tidak usah perpanjang masalah dan segera bayar kemudian mereka pergi Setelah mereka pergi, Dita dengan sombong keluar dari pekerjaannya Dita berniat membalas Cecil dan Ariana Saka dan Anjani selesai meeting di luar Saka melihat Ariana yang baru keluar dari toko dan mengajak Anjani menghampiri Saat itu Anjani melihat Dita yang mendorong Ariana ke jalan Beruntung Cecil memegang Ariana hingga tidak jatuh Saka panik dan menghampiri Ariana Anjani bilang kalau tadi dia melihat Dita yang melakukannya Setelah mencoba, menjelekai Ariana dan tidak berhasil Dita menemukan dompet dan mengambil uang yang ada di sana Tapi sayang Dita ketahuan dan dikeroyok Dan untuk episode malam ini, Dita melihat Saka dan Anjani kemudian mengakui Saka adalah suaminya Tapi Anjani langsung pura-pura tidak dikenal dengan Dita dan membawa Saka pergi Dita kesal dan lanjut dikeroyok warga Dion yang tengah dikerjai-kerai rentenir akhirnya tertangkap Dan dihajar sampai bapak gelur dan masuk rumah sakit Sementara itu saat Dion diobati Bona karena dikeroyok warga Dita dapat telepon dari rumah sakit Yang bilang kalau kondisi Dion cukup parah Dita kemudian panik dan menghampiri Dion Di tempat yang lain Riri sangat berterima kasih dengan Bias Yang sudah baik padanya di saat dia merasa tidak ada lagi yang mau baik padanya Termasuk suami dan mertuanya sendiri yang malah fitnah dia Riri tampak selalu berusaha menjadi yang terbaik untuk membuat Galvin percaya Kalau abian anaknya Tapi sifat Galvin membuat segalanya tambah rumit Dinda akhirnya mengatakan pada Ariana tentang perasaannya pada Saka Dengan mengatakan hal itu ia ingin agar Ariana menjauhi Saka Namun reaksi Ariana justru membuat Dinda kaget Ariana bilang menyukai siapa saja itu hak Dinda Termasuk suka sama Saka Toh mereka bukan siapa-siapa lagi Oke sahabat hanya itu saja bocoran atau alur cerita seputar suami penggantian TP Dan saksikan terus sinopsis-sinopsis selanjutnya Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!